Bab 164 Kamu Seharusnya Berterima Kasih Kepadaku Karena Telah Menyelamatkanmu Salina Baru Berusia 20 Tahun Ini Ketika Lahir, Kaisar Kristal Sudah Berusia 79 Tahun Yang Bisa Disebut Sebagai Keajaiban Dalam Sejarah Pengobatan Manusia Karena Itu, Kaisar Kristal Sangat Menyayangi Selina Dan Selalu Memberikan Semua Yang Bisa Dirinya Berikan Untuk Selina Sejak Dia Masih Kecil Hal Ini Pula Yang Mengembangkan Karakter Selina Yang Arogan Dan Mendominasi Berisik Sekali Apa Kalian Tidak Tahu Aku Sedang Tidur Begitu Keluar Dari Pintu Sebelah, Selina Mulai Berteriak Keras Setelah Berteriak, Dia Melirik William Yang Sedang Menghadapi Tavis William, Siapa Yang Memintamu Mengikutiku Suasana Hati Selina Sudah Buruk Setelah Mimpinya Yang Jelas Diganggu Dan Ketika Melihat William, Suasana Hatinya Menjadi Semakin Buruk William Sangat Tampan, Yang Mewarisi Keluarga Berlan Terlepas Dari Latar Belakang Atau Penampilan Keluarganya, Dia Tampaknya Layak Untuk Selina Namun Selina Tidak Menyukai William Dan Setiap Kali Bertemu Suasana Akan Menjadi Tegang Tentu Saja, Hanya Salina Yang Berperang Secara Sepihak Dengannya Sebagai Anjing Penjilat Standar, William Tidak Akan Pernah Berbicara Keras Kepada Salina Kali Ini Tidak Terkecuali, Perjalanan Ke Negara Naga Sangat Penting Bagimu Aku Di Sini Hanya Untuk Membantumu William Menjelaskan Dengan Sabar Tapi Salina Sarna Sekali Tidak Mau Mendengarnya Dia Melambaikan Tangannya Dan Berkata Dengan Tidak Sabar Sebaiknya Kamu Langsung Terbang Kembali Ke Kerajaan Kristal Aku Tidak Ingin Melihatmu Tidak Masalah Jika Kamu Tidak Ingin Melihatku Tapi Dia Harus Tetap Di Sini William Menunjuk Ke Penggiling Daging Newman Dan Berkata Pada Salina Siapa Dia? Salina Menilai Newman Yang Tingginya Lebih Dari 2 Meter Dari Atas Hingga Bawah Jelas Dia Tidak Tau Apa Yang Terjadi Sebelum Keberangkatan Yang Bisa Dimengerti Bagaimanapun Salina Adalah Seorang Putri Kerajaan Dia Tidak Perlu Mengkhawatirkan Sama Sekali Tentang Hal-Hal Seperti Itu Dan Kedua Gurunya Pak John Dan Heng Akan Membantunya Merencanakannya Dia Adalah Penggiling Daging Newman Peringkat Kedua Dalam Daftar Pembunuh Dunia Aku Secara Khusus Menghabiskan Banyak Uang Dan Mempekerjakannya Untuk Melindungi Keselamatanmu William Agak Bangga Ketika Memperkenalkan Newman Kepada Salina Harus Tahu Bahwa Karakter Seperti Newman Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Ditangani Oleh Orang Awam Dia Menghabiskan Banyak Tenaga Dan Menemukan Newman Hanya Untuk Membiarkan Salina Bisa Memperhatikan Keberadaannya Lalu Siapa Dia? Salina Memandang Tavis Yang Berdiri Di Hadapan Newman Dia Adalah Pengawal Pribadi Yang Diatur Oleh Negara Naga Untukmu Kekuatannya Tidak Ada Bandingannya Dengan Newman Kata William Aku Akan Menjadikannya Sebagai Pengawal Pribadiku Salina Menunjuk Ke Arah Tavis Dan Berkata Seseorang Akan Menyukai Segala Hal Yang Terkait Dengan Orang Yang Disukainya Sebaliknya, Juga Akan Ada Seseorang Yang Membenci Segala Hal Yang Terkait Dengan Orang Yang Dibencinya Sama Seperti Sekarang Karena Membenci William, Salina Juga Membenci Newman Yang Ditemukan Oleh William Tentu Saja, Penampilan Newman Sebenarnya Juga Terlihat Agak Menyebalkan Menggunakan Metode Eliminasi, Salina Memilih Tavis Dalam Hitungan Menit Wajah William Tiba-Tiba Menjadi Jelek Mengingat Keselamatan Hidup Salina Yang Dipertaruhkan William Yang Tidak Pernah Menentang Salina Sebelumnya Memutuskan Untuk Melawannya Sekali Saja Tidak, Sama Sekali Tidak Boleh Pengawal Pribadimu Harus Adalah Newman Karena Ini Pilihan Terbaik Untuk Bisa Memastikan Keselamatan Hidupmu Kamu Mungkin Belum Tahu Bahwa Victor Dan Yang Lainnya Telah Menyewa Telos Untuk Membunuhmu Di Negara Naga Selain Newman, Tidak Ada Yang Bisa Lagi Mengalahkan Telos William Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Membujuk Salina Namun, Salina Tidak Tahu Apa-Apa Tentang Pembunuh Internasional Seperti Telos Dan Newman Jadi Tidak Mendengarkan Sepatah Katapun Yang Dikatakan William Dia Hanya Tahu Pilihannya Sendiri Adalah Yang Paling Benar Aku Menginginkannya Salina Menegaskan Kembali Sudut Pandangnya Jika Bukan Dia Yang Menjadi Pengawal Pribadiku Aku Akan Kembali Ke Kerajaan Crystal Sekarang Juga Ini, Setelah Semua Perhitungan, Banyak Pengikut Salina Tidak Pernah Menyangka Bahwa Masalahnya Ada Pada Salina Sendiri Untungnya, Guru Salina, Pak John Juga Ada Bersama Tim Putri, Kalau Begitu Biarkan Mereka Berdua Menjadi Pengawal Pribadimu Saja Pak John Turun Tangan Untuk Menengahi Bagaimanapun Juga, Dia Adalah Guru Yang Telah Mengajarinya Sejak Kecil Tidak Peduli Seberapa Keras Kepala Salina Dia Tetap Akan Memberikan Wajah Kepada Pak John Baiklah, Biarlah Mereka Berdua Menjadi Pengawal Pribadiku Dengan Keputusan Akhir Salina Delegasi Kerajaan Crystal Akhirnya Bisa Turun Dari Pesawat Khusus Tersebut Misi Tavis Adalah Untuk Melindungi Salina Sekarang Setelah Bisa Berdiri Di Samping Salina Dia Tidak Lagi Mempermasalahkan William Dan Newman Negara Naga Telah Menyiapkan Dua Konvoi Untuk Tim Kerajaan Crystal Tujuannya Tentu Saja Demi Keselamatan Setelah Konvoi Pertama Pergi Salina Bergabung Dengan Konvoi Kedua Di Bawah Perlindungan Tavis Dan Newman Jalan Dari Bandara Ke Hotel Dirancang Khususus Oleh Orang-Orang Dari Departemen Militer Dan Banyak Juga Penjaga Yang Tersembunyi Di Sepanjang Jalan Sehingga Semuanya Masih Dilaksanakan Dengan Lancar Setelah Tiba Di Hotel Sepertinya Telos Sudah Tahu Aku Akan Datang Jadi Membatalkan Rencana Pembunuhan Itu Sayang Sekali Setelah Turun Dari Mobil Newman Berkata Dengan Penuh Emosi Berdasarkan Gaya Bertindak Telos Di Masa Lalu Ada Kemungkinan 90% Dia Akan Berangkat Dari Bandara Menuju Hotel Namun Hingga Saat Ini Telos Masih Belum Muncul Newman Merasa Sedikit Tidak Termotivasi Alasan Dia Berjanji Pada William Untuk Melindungi Salina Tidak Terlebih Karena Ingin Bertarung Dengan Telos Tapi Sekarang Harapannya Tampaknya Telah Punah Tak Lama Kemudian Delegasi Sudah Siap Melakukan Check-In Tavis Dan Newman Secara Alami Menjaga Salina Sepanjang Proses Saat Salina Sedang Mandi Newman Melirik Tavis Dan Berkata Hei Kamu Seharusia Berterima Kasih Padaku Karena Telah Menyelamatkanmu Menyelamatkanku Tavis Tidak Mengerti Jika Bukan Aku Yang Telah Mengejutkan Telos Telos Pasti Akan Mengambil Tindakan Dan Sebagai Pengawal Pribadi Putri Salina Kamu Tidak Akan Memiliki Peluang Untuk Selamat Newman Menjelaskan Dalam Pandangan Newman Dengan Tubuh Kecil Tavis Apalagi Bersaing Dengan Pembunuh Teratas Seperti Dia Dan Telos Diperkirakan Dengan Meminta Pembunuh Dalam Peringkat 100 Sudah Dapat Dengan Mudah Menangani Tavis Dengan Mengirimkan Pengawal Pribadi Seperti Itu Untuk Melindungi Salina Hanya Dapat Dikatakan Bahwa Negara Naga Kurang Memperhatikan Salina Ataupun Tidak Memiliki Pemahaman Yang Jelas Tentang Telos Kamu Salah Jika Telos Benar-Benar Mengambil Tindakan Bukan Berarli Aku Tidak Punya Peluang Untuk Bertahan Hidup Melainkan Telos Yang Tidak Punya Kemungkinan Untuk Bertahan Hidup Tavis Tersenyum Dan Mengoreksi Newman Kamu Sangat Pandai Membual Apakah Orang Dari Negara Naga Semuanya Suka Begitu Menyombongkan Diri Sepertimu Newman Menganggap Semua Itu Sebagai Lelucon Dan Mengerutkan Bibirnya Dengan Pedang Dan Senjata Asli Telos Jelas Bukan Tandinganku Tapi Aku Masih Bisa Mengalahkan Orang Sepertimu Segera Setelah Newman Selesai Berbicara Majikannya William Membuka Pintu Dan Masuk Ada Sesuatu Yang Ingin Kubicarakan Dengan Sang Putri Kalian Berdua Keluar Dulu William Memberi Perintah Kepada Tavis Dan Nyunan Salina Tinggal Di Suite Presidensial Yang Telah Direnovasi Yang Dibagi Menjadi Ruang Dalam Dan Ruang Luar Newman Berdiri Dan Hendak Mundur Ke Ruang Luar Sementara Tavis Melangkah Maju Dan Berdiri Di Depan William Bab 165 Perbedaan Antara Yang Pertama Dan Kedua Bagaikan Langit Dan Bumi Tahukah Kamu Apa Yang Sedang Kamu Lakukan Aku Adalah Adipati Kerajaan Kristal Bahkan Jika Aku Berada Di Negara Naga Sekarang Aku Masih Memiliki Hak Untuk Bertemu Dengan Putri Kerajaan Kristal Singkirlah Segera Menghadapi Rintangan Tavis William Mengerutkan Kening Dan Berkata Dengan Suara Yang Dalam Cih Tavis Mendengus Dan Tidak Berniat Pergi Newman Tidak Tahan Lagi Dia Harus Berbicara Untuk Orang Yang Memberikannya Uang Ini Baru Adalah Kualitas Dasar Seorang Pembunuh Melihat Tavis Dengan Dingin Newman Mengancam Segera Menyingkir Dari Adipati William Atau Aku Akan Bersikap Kasar Padamu Apa Kamu Bodoh Dan Tidak Bisa Menyadari Bahwa Identitasnya Palsu Tavis Menanggapi Newman Tanpa Bisa Berkata-kata Palsu Begitu Kata-Kata Ini Keluar Newman Bergidik Dan Mengamati Kembali William Di Depannya Namun Setelah Melihat Dalam Waktu Lama Dia Masih Tidak Menemukan Sesuatu Yang Salah Jangan Bicara Omong Kosong Ini Adipati William Yang Asli Newman Adalah Orang Yang Sangat Percaya Diri Dan Lebih Memilih Untuk Memercayai Matanya Sendiri Pantas Saja Orang Lain Bisa Menduduki Peringkat Pertama Dan Kamu Hanya Bisa Menduduki Peringkat Kedua Tavis Menghela Nafas Dan Berkata Dengan Emosi Evaluasi Seperti Ini Tentu Saja Menyentuh Kelemahan Newman Harus Tahu, Dia Selalu Merasa Sangat Tidak Puas Dengan Dirinya Yang Menduduki Peringkat Kedua Dalam Peringkat Pembunuh Internasional Saat Newman Hendak Beraksi Salina Keluar Dari Kamar Mandi Setelah Mandi William Bukan, Kamu Bukan William Saat Melihat Sekilas Salina Langsung Ingin Mengusir William, Keluar Namun, Intuisi Sensitif Seorang Wanita Tiba-Tiba Membuatnya Menyadari Ada Yang Tidak Beres Bukan William Newman Tidak Menganggap Serius Perkataan Tavis Tapi Jika Salina Pun Mengatakan Hal Yang Sama Ada Baiknya Dia Mempertimbangkannya Lagipula, Di Antara Mereka Bertiga Salina Lah Yang Paling Akrab Dengan William Ketika Newman Sedang Memikirkan Apakah Harus Melakukan Panggilan Telepon Dan Meminta Seseorang Dari Tim Menghubungi William Yang Asli Untuk Memverifikasi Keaslian William Di Depannya William Di Depannya Segera Mengulurkan Tangan Untuk Menyentuh Wajahnya Sendiri Sebelum Kernudian Mengubah Penampilannya Telos, Kamu Adalah Telosi Melihat Adegan Fantasi Tersebut, Newman Akhirnya Sadar Dia Tahu Telos Pandai Menyamar Hanya Saja Tidak Menyangka Telos Akan Menyamar Sedemikian Rupa Aku Awalnya Ingin Menyelesaikan Misi Dengan Tenang Dan Pergi Tetapi Kalian Lah Yang Mencari Kematian Dengan Sendiri Dalam Hal Ini, Aku Hanya Bisa Membunuh Dua Orang Lagi Secara Paksa Telos Berkata Sambil Mencibir Dasar Tidak Tahu Malu Akhirnya Bertemu Dengan Lawan Yang Selalu Ingin Dia Temui Newman Mengerutkan Bibimia Dan Berkata Jika Kamu Bersembunyi Di Kegelapan Dan Aku Di Permukaan Mungkin Kamu Masih Memiliki Peluang Untuk Menang Tapi Sekarang, Kita Saling Berhadapan Kamu Bukanlah Lawanku Hari Ini, Aku Akan Memberitahu Seluruh Dunia Siapa Pembunuh Nomor Satu Yang Sebenarnya Setelah Mengatakan Itu, Newman Tiba-Tiba Mengambil Tindakan Sepasang Telapak Tangan Raksasa Menghantam Langsung Ke Wajah Telos Telos Tidak Terburu-Buru Sampai Telapak Tangan Raksasa Itu Berjarak Kurang Dari 20 cm Dari Wajahnya Dia Tiba-Tiba Merunduk Sebelum Kemudian Dengan Kecepatan Kilat Berputar Di Belakang Newman Bagaimana Dia Bisa Begitu Cepat? Newman Terkejut Sebagai Salah Satu Pembunuh Paling Kuat Secara Fisik Di Dunia Dia Selalu Percaya Bahwa Kekuatan Dan Kecepatannya Telah Mencapai Batas Kemampuan Manusia Narmun Saat Ini, Hanya Dalam Satu Ronde Kecepatan Kebanggaannya Langsung Dihancurkan Oleh Telos Tapi, Newman Masih Punya Trik Lain Yaitu Tubuhnya Newman Yang Masih Bertubuh Anak-Anak Ini Sudah Tahan Banting Sejak Kecil Yang Telah Mencapai Tingkat Kebal Menurutnya, Meski Tidak Bisa Mengalahkan Telos Dia Juga Tidak Akan Kalah Dengan Hentakan Kaki Yang Tiba-Tiba Tubuh Newman Tiba-Tiba Membesar Boom! Serangan Balik Kedua Telapak Tangan Telos Mengenai Punggung Newman Namun Newman Bahkan Tidak Bergerak Sama Sekali Uhum! Ini Jelas Diluar Dugaan Telos Menyebabkannya Tanpa Sadar Berteriak Kaget Sementara Itu, Newman Perlahan Berbalik Telos, Kamu Tidak Akan Bisa Menyakitiku Newman Berkata Dengan Bangga Mengandalkan Tubuhnya Yang Seperti Tembok Besi Dia Tak Terkalahkan Itu Belum Tentu Ekspresi Telos Kembali Normal Kemudian Dia Menggunakan Keterampilan Tubuhnya Untuk Kembali Lagi Ke Belakang Newman Tidak Ada Gunanya Melakukan Ini Newman Dengan Percaya Diri Menyerahkan Punggungnya Ke Telos Namun Kali Ini, Dia Salah Telos Tidak Menembak Ke Arah Punggung Lebarnya Melainkan Menyerang Setiap Sendi Di Lengan Newman Dalam Sekejap Krak, Krak Diiringi Suara Tulang Yang Terkilir Kedua Lengan Newman Kehilangan Kendali Setiap Menitnya His, Trik Macam Apa Ini Newman Tersentak Sendi Memang Merupakan Bagian Paling Rapuh Dari Tubuhnya Namun Betapapun Rapuhnya Juga Bukan Sesuatu Yang Dapat Dipatahkan Oleh Kekuatan Manusia Telos Jelas Menggunakan Semacam Keterampilan Dan Menggunakan Kekuatan Pada Sudut Yang Tepat Untuk Mencapai Efek Langsung Newman Tidak Bisa Memahami Kepintaran Ini Sama Sekali Namun, Tafis Yang Menyaksikan Pertempuran Itu Menyipitkan Sedikit Matanya Dia Pernah Mendengar Nama Telos Di Wick Valley Sebelumnya Sekarang, Dia Ahimya Mengerti Kenapa Nama Telos Bisa Muncul Di Wick Valley Bukan Karena Telos Begitu Kuat Hingga Menarik Perhatian Semua Penjahat Di Wick Valley Melainkan Karena Dia Memiliki Hubungan Dengan Seseorang Di Lembah Wick Valley, Yang Bahkan Mungkin Adalah Murid Dekat Orang Tersebut Menarik Tafis Mengamati Metode Serangan Telos Dengan Penuh Minat Setelah Mematahkan Lengan Newman Telos Lalu Mematahkan Paha Newman Lagi Newman Yang Tidak Memiliki Keunggulan Dalam Kecepatan Sama Sekali Tidak Mampu Menanggungnya Dan Akhirnya Jatuh Ketanah Hanya Dalam Satu Detik Tidak Hanya Sepasang Tangan, Tetapi Sepasang Kakinya Juga Tidak Menuruti Keinginannya Berbaring Telentang Di Tanah, Newman Untuk Pertama Kalinya Merasakan Apa Artinya Dirugikan Dan Putus Asa Aku Dengar Kamu Sangat Tidak Puas Dengan Peringkatmu Tetapi Sekarang, Kamu Seharusnya Sudah Memahami Bahwa Kesenjangan Antara Yang Pertama Dan Yang Kedua Sebenarnya Adalah Kesenjangan Antara Langit Dan Burni Hanya Dalam Dua Atau Tiga Ronde, Newman Kehilangan Kekuatan Bertarungnya Ini Membuat Telos Bertepuk Tangan Dengan Puas Kata-Kata Telos Seperti Jarum Baja Yang Menusuk Hati Newman Newman Tidak Lagi Memiliki Kesombongan Seperti Sebelumnya Dan Hanya Menejamkan Matanya Untuk Menunggu Kematian Hal Ini Justru Membuat Telos Kehilangan Minat Untuk Membunuhnya Sangat Mahal Bagiku Untuk Membunuh Orang Kamu Tidak Membayar, Jadi Lupakan Saja Mengabaikan Newman, Telos Menoleh Ke Tafis Yang Menghalangi Salina Di Belakangnya Giliran Kamu Sekarang Melihat Tafis Dari Atas Ke Bawah Telos Berkata, Kamu Memiliki Penglihatan Yang Bagus Telos, Selama Bertahun-Tahun, Hanya Ada Tiga Orang Yang Bisa Melihat Sekilas Penyamaranku Dan Kamu Adalah Salah Satunya Terus, Tafis Bertanya, Apakah Kamu Tertarik Bekerja Denganku? Telos Menggoda Tafis, Selama Kamu Menganggu, Dalam Setahun Aku Bisa Menempatkanmu Di Peringkat Pembunuh Internasional Dan Menjadikanmu Yang Kedua Setelah Aku Bab 166 Teknik Penangkap Naga Tidak Tertarik Telos Berbicara Begitu Banyak, Tetapi Tafis Malah Menggelengkan Kepalanya Dan Menolak Telos Tanpa Ragu-Ragu Bercanda Membiarkannya Yang Sebagai Tuan Muda Pemilik Wikfali Pergi Menjadi Seorang Pembunuh Diperkirakan Ayahnya Akan Menghajarnya Habis-Habisan Mendengar Jawaban Tafis, Telos Langsung Mengubah Ekspresinya Aku Pikir Kamu Adalah Orang Yang Berbakat Dan Ingin Melatihmu Tetapi Kamu Malah Dengan Tidak Tahu Diri Menolakku Sepertinya Kamu Ingin Menjadi Orang Cacat Seperti Nyumen Sambil Berbicara, Telos Mengangkat Tangannya Seolah Ingin Merobek Setiap Sendi Tafis Tafis Tidak Senang Atau Marah, Hanya Menyebut Sebuah Nama Dengan Ringan, Josa Luis Tosa Luis Nama Ini Seperti Sambaran Petir Menyambar Tepat Di Atas Kepala Telos Menyebabkan Telos Jatuh Kedalam Keadaan Linglung Untuk Sesaat Teknik Yang Baru Saja Kamu Gunakan Disebut Tangan Menangkap Naga Jika Tebakanku Benar, Kamu Seharusnya Mempelajarinya Dari Tosa Luis Tafis Berhenti Sejenak Sebelum Kemudian Berkata Ada Pun Keterampilan Penyamaranmu Ada Bayangan Zediputra Tetapi Detailnya Masih Kalah Dengannya Wikfali, Kamu Berasal Dari Wikfali Telos Memandang Tafis Dan Menelan Ludah Benar, Aku Memang Berasal Dari Wikfali Tafis Tersenyum Dan Berkata Apa Tosa Luis Dan Zediputra Baik-Baik Saja Terakhir Kali Aku Bertemu Mereka Adalah Lebih Dari Sepuluh Tahun Yang Lalu Mereka Baik-Baik Saja Tros Menjawab Tanpa Sadar Tetapi Kemudian Merasakan Ada Sesuatu Yang Salah Setelah Melirik Tafis Tidak, Kamu Sedang Berbohong Telos Menunjuk Ke Arah Tafis Dan Berkata Sudah 15 Tahun Sejak Kedua Guruku Meninggalkan Wikfali Berapa Umurmu Saat 15 Tahun Yang Lalu Bagaimana Kamu Bisa Bertemu Dengan Mereka Aku Hampir Dibodohi Olehmu Uh, Tafis Menggaruk Kepalanya Tidak Bisakah Aku Tumbuh Besar Di Wikfali Tumbuh Di Wikfali Apakah Kamu Bercanda Telos Merasa Tafis Sedang Berbicara Omong Kosong Jangan Mengira Aku Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Di Wikfali Bahkan Aku Tidak Bisa Bertahan Lama Di Sana Bagaimana Mungkin Seorang Anak Bisa Bertahan Mungkin Saja Ayahku Pangkatnya Lebih Tinggi Tafis Mencerahkan Telos Tapi Telos Mendengus Dingin Dan Berkata Mungkinkah Ayahmu Adalah Pemilik Wikfali Jika Memang Begitu Kenapa Kamu Masih Harus Datang Untuk Menjadi Pengawal Putri Kerajaan Kristal Kedengarannya Masuk Akal Tafis Merasa Tidak Ada Yang Salah Dengan Logika Telos Benar Saja Kenapa Dia Harus Bekerja Sebagai Pengawal Putri Kerajaan Kristal Sepertinya Dia Ditipu Oleh Zekai Kenyataannya Memang Seperti Itu Telos Mengira Dirinya Telah Menangkap Celah Tersebut Dan Melanjutkan Kamu Pikir Kamu Bisa Lolos Hanya Dengan Mengandalkan Desas Desus Dan Mendengar Nama Kedua Guruku Jadi, Kamu Ingin Bertarung Denganku Tafis Berkata Dengan Heran Boleh Saja Aku Tidak Bertarung Denganmu Tapi Kamu Harus Menyelesaikan Putri Kerajaan Kristal Untukku Telos Membuat Syarat Mustahil Tafis Menggelengkan Kepalanya Meskipun Ditipu Oleh Zekai Bagaimanapun Dia Sudan Berjanji Untuk Melindungi Putri Kerajaan Kristal Sehingga Harus Melakukannya Bahkan Dengan Air Mata Berlinang Jika Dia Tidak Mati, Maka Kamu Yang Harus Mati Telos Bertanya Pada Tafis Apakah Kamu Ingin Mati Langsung Atau Disiksa Secara Perlahan Jika Tosa Louis Dan Zediputra Ada Di Sini Mereka Pasti Akan Menamparmu Tafis Mengangkat Bahu Dan Berkata Kenapa? Telos Bingung Karena Mereka Berdua Bahkan Tidak Berani Berbicara Seperti Itu Padaku Tafis Menghela Nafas Dan Menceritakan Fakta Yang Sangat Kejam Kepada Telos Kematian Sudah Dekat Dan Kamu Masih Berani Membuat Masalah Terhadap Kedua Guru Kul Telos Sangat Menghormati Tosa Louis Dan Zediputra Jika Bukan Karena Mereka, Telos Masih Akan Menjalankan Kehidupan Sulitnya Di Daerah Kumuh Mereka Lah Yang Membiarkan Telos Menyingkirkan Kehidupan Masa Lalunya Dan Memulai Kehidupan Baru Mendengar Tafis Selalu Memanggil Kedua Gurunya Dengan Nama Lengkap Yanak Sangat Tidak Menghormati Mereka, Telos Akhirnya Tidak Tahan Lagi Penangkap Naga Dia Ingin Mematahkan Semua Sendi Di Tubuh Tafis Dan Membunuhnya Telos Mengulurkan Telapak Tangannya Dan Menggenggam Bahu Tafis Tafis Bahkan Tidak Bersembunyi Dan Hanya Membiarkan Tangan Telos Menyentuh Bahunya Begitu Saja Benar-Benar Sampah Telos Tertawa Tertawa Karena Dia Cukup Pintar Untuk Tidak Membiarkan Tafis Melarikan Diri Namun, Ketika Dia Benar-Benar Mencoba Mematahkan Persendion Tafis Senyuman Tiba-Tiba Membeku Di Wajahnya Karena Persendian Tafis Seperti Simpul Besi Tidak Peduli Dari Sudut Mana Dia Memandang Atau Seberapa Besar Tenaga Yang Dia Gunakan Persendian Itu Tidak Akan Bergerak Sama Sekali Melihat Seluruh Wajah Telos Memerah Karena Menggunakan Terlalu Banyak Tenaga Tafis Menggelengkan Kepalanya Dan Tersenyum Bukankah Tosa Louis Pernah Memberitahumu Bahwa Dalam Menghadapi Kekuatan Absolut Semua Keterampilan Hanya Sekedar Kemewahan Tidak Ada Kekuatan Absolut Di Dunia Ini Telos Berkata Dengan Keras Kepala Bahkan Nyumen Tidak Bisa Menghentikan Trik Pengangkap Nagaku Kamu Jadikan Dia Sebagai Contoh Yang Membuktikan Bahwa Kalian Berdua Masih Berada Di Level Yang Sama Dan Itu Sama Sekali Masih Jauh Dari Kesenjangan Antara Langit Dan Bumi Tafis Menghela Nafas Lega Dan Berkata Lupakan Saja Aku Akan Membiarkanmu Melihat Penangkap Naga Sungguhan Saat Berbicara Bahwa Tafis Tiba-Tiba Bergetar Yang Membuat Kedua Tangan Telos Langsung Terangkat Kemudian Tangan Tafis Segera Mengikuti Dari Dekat Dan Menurunkan Kedua Lengannya Telos Ini Belum Berakhir Tafis Lalu Melakukan Serangan Terhadap Kaki Telos Lagi Dan Dengan Hanya Satu Sentuhan Telos Segera Kehilangan Rasa Kemudian Telos Yang Tidak Mampu Menggerakkan Anggota Tubuhnya Akhirnya Berbaring Berdampingan Dengan Nyumen Menakjubkan Sekali Kamu Sungguh Luar Biasa Setelah Memastikan Bahwa Tafis Menang Selina Yang Telah Menyaksikan Pertempuran Bertepuk Tangan Dengan Penuh Semangat Pada Tafis Dengan Mata Berbinar Saat Ini Dia Tiba-Tiba Teringat Kisah Pangeran Dan Putri Dalam Dongeng Setiap Kali Sang Putri Menghadapi Bahaya Sang Pangeran Akan Melangkah Maju Dan Dia Seorang Putri Sepertinya Telah Bertemu Dengan Pangeran Sejatinya Hari Ini Jika Bukan Karena Tafis Dia Pasti Tidak Akan Bisa Melarikan Diri Dari Serangan Telos Mungkin Dialah Yang Akan Berbaring Di Sebelah Nyumen Saat Ini Benarkah Aku Bahkan Belum Menunjukkan Kekuatanku Yang Sebenarnya Tafis Tersenyum Tipis Lalu Membungku Dan Melakukan Sesuatu Pada Nyumen Dalam Sekejap Mata Nyumen Kembali Hidup Dengan Anggota Tubuh Yang Sehat Semua Sendi Yang Patah Telah Dipulihkan Mampu Membongkar Dan Menyambung Kembali Inilah Teknik Penangkap Naga Yang Sebenarnya Tafis Berkata Sambil Tersenyum